Berikutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya air yang masih merembes dari kemaluan setelah buang air kecil, Ustadz? Apakah ini dihukumkan anjis atau dimakfu? Teman saya ini, Ustadz, terkena penyakit baser, kencing. Katanya hal tersebut dimakfu, Ustadz, karena sulit menghindarinya. Jadi tetap sah dipakai sholat farti berkali-kali. Namun, ada teman saya yang lain berkata bahwa pakaian yang dipakai hanya bisa digunakan satu kali sholat saja, Ustadz. Ini sebenarnya bagaimana yang betul, Ustadz? Ya, sebenarnya terkadang itu ada karena penyakit was-was. Itu dari syaitan. Dan ini juga banyak terjadi. Itu bisa jadi kadang-kadang ketika orang itu selalu memikirkan yang dikemaluannya dia dan dia menurutinya. Dengan merubahnya untuk meriksa atau kayak yang lainnya. Ya, itu. Ya, dan itu banyak. Bahkan kita teman pondok kita dulu, itu sampai ada yang mengalami demikian. Setiap sholat itu pasti dibatalkan. Jadi sholat itu nanti dapat satu lokat dibatalkan. Keluar sudah. Kamar mandi, terus ganti sarung lagi, sholat lagi, terus gitu. Sampai akhirnya dia merasa capek, tidak kuat. Terakhirnya tanya sama guru kita, yaitu Haib Taufik. Mereka menjawab, itu syaitan. Sudah, kamu tentang itu semuanya. Loh, Ustadz, kata-kata dia sampai kemaluan. Saya lihat, saya tengok ada bahasaan di ujung daripada kemaluan saya, Ustadz. Itu syaitan. Jangan kehiraukan. Yang penting, kamu lakukan sunnahnya Nabi untuk bersuci secara sempurna. Nah, ini yang perlu. Makanya Nabi dari dulu itu sudah ngasih tips kepada kita. Kalau kita ini bersuci, buang air kecil, sempurnakan dengan isti brok namanya. Menuntaskan daripada kencing kita. Ya, apa caranya? Bisa dengan jalan di tempat. Mineral 70 atau 100 langkah jalan di tempat. Setelah itu, dehem. Jadi, kita berkenjir, dehem. Itu mendorong. Sisa kencing mungkin yang masih, maaf, di batang kemaluannya dia, ikut berdorong untuk keluar. Yang kemudian, yang terakhir, mengurut. Ya, mengurut. Dengan menggunakan jari tengah kita dan jempol kita. Ini, jari tengahnya taruh di bawah, jempolnya taruh di atas. Diurut pelan-pelan. Dari belakang ke depan. Ini. Kalau sudah ini dilakukan, ya, setelah itu sudah dibersihkan, disucikan. Nah, selanjutnya, tidak cukup demikian. Ciprati, kata Nabi, ini untuk menghilangkan syaitannya itu. Cipratkan di kemaluan dan pakaian. Ya, kita pakai celana ya. Kemaluan kita kita ciprati, celana ini kita kita ciprati juga. Bagaimana dalamnya, celana kita kita ciprati. Nah, nantinya, di saat kita kayak merasa ada, nah, dia basah. Iya, itu basah karena cipratan. Langsung suruh anggap itu basah cipratan. Dan itu suci, bukan kencing Anda. Sudah, itu syaitan. Itu harus kita lakukan. Dan itu tips dari Nabi. Dan apa, tahu gak? Ketika dia awal setelah mendapatkan nasihat itu dari Ustaz Taufik, dia sholat, merasa seperti itu. Sudah, ini syaitan. Karena saya sudah dapat nasihat dari itu. Sudah, apa kata tanggung jawab dari Ustaz Taufik? Dari guru saya, Ustaz Taufik. Sudah, saya akan mengerokan. Subhanallah. Setelah itu hilang penyakit itu. Dia gak pernah lagi merasa keluar. Ini lah. Ya, syaitan. Bisa jadi. Ya, kalau kita turuti, wah ini benar-benar kemar kok ini. Dibilang syaitan ini ya. Anda akan turuti, akan terasa nampak seperti itu terus. Ya. Akan nampak seperti itu terus. Bahkan di antara mereka, jangankan untuk kencing. Syaitan Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah. Ulama besar, guru banyak daripada para ulama yang ada di Nusantara kita ini. Banyak YGI yang dulu. Ya. Itu, yang berguru kepada Syaitan Ahmad Zaini Dahlan. Di zamannya Syaitu Bakar Syata, Pengarang Ya'an Tolibi. Ya. Ini beliau pernah, saat itu, karena banyak kesibukan, ini ngajar, sehingga agak lambat untuk ke masjid, untuk Salatul Jum'ah. Agak jauh. Sudah jalan, sudah mau dekat untuk ke masjid, subhanallah, ada anjing gigit daripada jubahnya beliau. Pakaiannya beliau. Ini bagaimana? Nacis kan? Muqallah Allah, di dalam antara syafi'i kan? Tapi kalau dia kembali untuk ganti pakaian, jelas kehilangan Salatul Jum'ah. Itu begini, apa-apa? Ini bukan anjing, ini syaitan. Ini syaitan ini. Ingin, apaya aku kehilangan untuk Salatul Jum'ah, meninggalkan Salatul Jum'ah. Ini tetap masuk ke masjid, Salatul Jum'ah. Inilah. Ya, kadang-kadang ada hal-hal tertentu juga yang ingin menghindarkan kita untuk dalam beribadah, mengganggu kita dan tiripada. Ya, ya. Ya. Terima kasih.